Orang yang dikhawatirkan takut il Diulang biar semangat yang harpa Jawabnya sekali, sekali jawab utangnya beres Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan hari ini Pada pagi ini Kita semua masih bisa dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah salah satu kelompok golongan yang disebut Al-Muhtaki dan Muhyiddir Adalah orang-orang yang di hatinya diketarkan mencintai kepada Allah Dan mencintai kepada Rasulnya Amin ya Rabbi Amin Yang kami muliakan, yang kami hormati Orang tua kami pencintus sekaligus pendiri Yang mendidik sekaligus pembina Yakni orang tua kami Yang mulia K.H.D. Alikmah Aibam Tariq Yang beliau selalu mengajarkan bagaimana berjuang itu Tak pernah mengenal hujan, tak pernah mengenal panas Berjuang sampai tuntas, sampai sang malik kejurupati Melaksanakan tugas Itu konsep beliau yang diajarkan kepada kita Selaku anaknya Sehingga anak-anaknya Abah semua Alhamdulillah Tidak pernah memiliki jiwa patah semangat Anak-anaknya Alhamdulillah Binaannya Alhamdulillah Dididik Dibina Yang satu modanya adalah kesempatan Selanjutnya Selamat beriringkan salam Salam beriringkan doa Yang mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada Jujung yang lebih besar kita Yang ini hadibbana Wa syafi'ana Wa membanana Wa hujatina Wa syafi'una Wa syafi'una Ibnullah Wa Rasulullah Salam berlaku Alhamdulillah Kami yang pertama Mengucapkan Puji syukur Alhamdulillah Terima kasih Atas kerauhan Atas kehadiran Daripada bapak-bapak sekalian Karena mungkin Meninggalkan Luang waktu Dengan kegiatan Yang sesibuk dengan kegiatan Namun Alhamdulillah Mampu menyempatkan Di tempat kami Yakni Di Yayasan Mahal Bantani Di Pembangkosan Trenda Mahal Bantani Alhamdulillah Ini juga sekaligus Karena acara ini Ada dua Sekaligus Acara Halal Bi Halal Daripada SKPBI Alhamdulillah Dari pusat Abang Bunda Intan Terima kasih Sudah meluangkan waktunya Alhamdulillah Yang mulia Mas Utaib Singkat saja Kami bacakan Beliau adalah Torkoh pendiri Daripada Kerajaan adat Seluruh Nusantara Agar mungkin Bapak Syafat juga yang hadir Bisa mengetahui Daripada Kerajaan adat Nusantara itu Mulai daripada Sopang sampai Merauke Maka dari situ Tebit yang namanya Baranusa Barisan Berajaan adat Nusantara Maka daripada Tokoh-tokoh itu Mulai daripada Keraton-keraton Dilikut dari Indonesia Semua itu Tujuannya adalah Bagaimana mengembangkan Budaya Makanya banyak ini Terutama Yang muda-muda Konsepnya singkat Arijalukawamun Alhamdulillah Subbanuliyam Rijalukut Harus dipakai Subbanuliyam Rijalukut Pemuda hari ini Adalah pemimpin Mas yang akan datang Karena pemimpin-pemimpin Nanti akan Sulah penua Pemimpin-pemimpin Yang akan datang Mungkin sudah Lelah Tapi yang muda Harus menyusul Dan orang tua Yang membina Inilah pentingnya Dari pada Tokoh muda Dengan tokoh orang tua Harus saling Mengembangkan Yang muda Harus menulit ke Yang tua Yang tua Harus membina kepada Yang muda Inilah konsep dasar Apabila dilaksanakan Insyaallah Akan menjadikan luar biasa Ibu Ini juga yang depan Dari yang mantep Baca undang-undangnya Mantep Kurang dukungan Kurang baik Kurang mantep jalannya Maka disini Kami belajar Kami mengajak Ucapan terima kasih Dan bagaimana Ucapan mohon maaf Apabila perlu Dengan kekurangan Ini Alhamdulillah Ayah anda Yang hadir Bapak Ketua semua Ini Ada Ibu Haji Hayat Ibu Haji Hayat ini Orang tua kami Beliau ini Istriyat Al-Mahu Abadji Supri Afif FUI